selamat menikmati ini KMP BSP1 ya teman-teman yuk mari jalan-jalan kita lihat eksekutif KMP Batu Mandi ini kemarin habis docking ya 4 hari yang lalu lah langsung jalan lagi lumayan ada satu koldesel kita stop sampai disini aja ya teman-teman udah kayak gak ada kehidupan waktu kemarin ramai banget sekarang horror situasi pelabuhan Makauheni tepatnya Termaga 1 satu pickup satu pribadi langsung ambil posisi ditambah lagi satu koldesel tuh teman-teman bisa dilihat suasana menjelang lebaran besok malam muda takbiran minalai din walva izin buat teman-teman kalau misalkan saya ada salah mohon di maafkan langsung ambil posisi dia ini pribadi yang lolos dia memenuhi persyaratan dia ada satu koldesel lagi teman-teman masuk ke KMP Batu Mandi Eksekutif kelas ngalir sih itu sepertinya kelihatan tuh ya 80% nih sepertinya kalau enggak 70% kelihatan enggak tuh asap dari KMP Batu Mandi gimana kabar dari teman-teman yang diselat-selat sana ya siapa tahu disana ramai kan bisa berbagi informasi langsung DM saja akun Instagram NST atau sejauh mata melihat bisa langsung DM ada satu lagi pickup pisang memasuki KMP Batu Mandi setiap parkiran dermaga sepinya minta ampun ini oh tapi di tolgate eksekutif sepertinya ada antrian 4 baris lah 4 baris mobil ada TB juga tuh lumayan satu TS lagi lagi sepi-sepi kayak gini banyak-banyak bersyukur Siba Surya wow mantap fronton temen-temen wah kayaknya masih muat kayaknya nih si basur ya fronton ya si basur ya langganan eksekutif KMP BSP 1 langsung parkir di DM aja 1 gak ada antrian yang menunggu KMP BSP 1 ya teman-teman nah si basur ya tuh trailer alhamdulillah bagi sepi kayak gini jangan menyetop-nyetop mobil langsung masuk-masukin aja lagi pelayanan orang jangan sampai kita nunggu-nunggu pelayanan yang lain pelajaran juga buat temen-temen atau petruk yang lain kalau misalkan ada pelayanan belakangnya kapalnya bagus mending jangan gak apa-apa masukin lihat posisi juga atau oke yuk kita mendekat yuk proses standartnya KMP BSP 1 muat-muat sayuran ya teman-teman buat hari raya juga nih Dermaga 1 bang gimana bang setelah situasi kayak gini pendapatan berkurang atau makin naik berkurang ya dikarenakan faktor pandemi ini ya nama bang siapa bang bang Andi teman-teman bisa dilihat ya antrian Dermaga 1 kapalnya lagi OGS abang setuju gak adanya peraturan dilarang mudik kurang setuju setujunya apa tuh kurang setujunya kurang setujunya orang yang di Kampung gak bisa itu aja kurang setujunya jadi intinya mau pulang ke rumah di saat lebaran gak boleh gitu teman-teman tanya emang abang rumahnya dimana bang tering nanya nih kota bumi Lampung jauh juga ya bang disini merantau atau gimana bang merantau merantau ya teman-teman sepi banget ya bang ya biasanya ramai banyak juga yang membeli bis-bis biasanya 9 gedung eksekutif aja yang tanya terang dari gelap karena efek dilarang mudik tahun 2021 oke kita akhiri ya teman-teman live ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati